Kalau Syabung Arsia juga ada tuh Pendeta menurut Menurut kategori anda ini Pasti ini pendeta besar ini Yang gak jauh-jauh dari MCAT Dari Syabung Deni Ibrahim Gak jauh-jauh itu juga pernah mau Dilaporkan polisi gara-gara apa Selingkuh Bung Kameramen LDR edisi kedua Mantap nih Bung Alpian Bung Alpian rekaman Tapi sambil megang HP Ini unik sekali Bung Alpian Nah Bung Alpian Ini saya ada dapet video Dari arrohmah.co.id Bung Alpian Punyanya Bang Jibril Nah ini karena bentuknya video Mungkin saya pertengarkan sedikit Mudah-mudahan Bung Alpian Kedengeran Tapi kalau Bung Alpian gak kedengeran Saya coba jelaskan Tentang video ini Bung Alpian Jadi Arrohmah ini merilis Judul videonya adalah Pendeta jujur Bongkar fakta Aksi amoral Berkedok peribadatan Nah saya setel sedikit ya Bung Alpian Sebentar Saya mengatakan 90% deh ya Pendeta-pendeta di gereja Nasrani Itu selingkuh semua Ya 90% Ya selingkuh semua Dengan berbagai kategori Anda yang hari ini Mungkin Mungkin gak nyangka Kalau saya bongkar ya Jadi pendeta ini Bernama Pendeta Henry Bung Alpian Jadi di awal video Dia menyampaikan 90% pendeta Nasrani Itu selingkuh Bung Alpian Nah mungkin kita Di dalam video ini Tidak ingin Menghina Ajaran Orang lain Atau menyudutkan Tokoh agama Dari agama lain Yang ingin saya tanyakan langsung Di awal adalah Begini Bung Alpian Kan ini pendeta loh Bung Alpian Menyampaikan bahwa 90% Pendeta Nasrani Itu selingkuh Nah Saya ingin tanya Tentang poligami Bung Alpian Kita punya ajaran Yang namanya poligami Bukan selingkuh Bukan main belakang Bukan nikah mut'ah Tapi Kenapa Kita yang ada ajarannya Bukan zina Bukan maksiat Justru sering Ajaran Islam Yang sering disudutkan Bung Alpian Atau dihinakan Bahkan Kita pernah dengar kan Si Grace Natali DPS itu sempat bilang Ingin memperjuangkan Pengharaman Poligami Tapi di sisi lain Gereja Atau pendeta ini Menyampaikan 90% Pendeta di agama Nasrani Berselingkuh Ini gimana Bung Alpian Responan oleh Ya Itu kan sebetulnya Punya korelasi Bung Kameram Yang pertama Bahwa Bahwa yang namanya Kecenderungan Berhaluan Dua Tiga Atau empat pintu Dengan istilah Ataadut Atau istilah poligami Itu kan merupakan Semua Pengakomodiran Potensi manusia Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang dulu itu Kan tidak Diberikan patas Rasulullah Juga sebelum Turunnya ayat Yang berhubungan Dengan keempat Istri ini Sempat sampai 11 atau 12 istri Nabi Allah Sulaiman Juga 99 orang Artinya Kalau ada fenomena Selingkuh Di kalangan Di kalangan Pemimpin agama Lain Sebenarnya pendeta Di sini Apalagi Diumumkan langsung Oleh tokoh pendeta Juga Itu kan sebagai Bentuk Terbuktinya Bahwa memang Hatrat Hatrat Katakanlah Untuk melakukan Pemenuhan Kebutuhan Biologis Seksual Ini kan sebetulnya Butuh Solusi Yang tidak Memberikan Sikap Atau tidak Memberikan Nilai Yang negatif Dalam konteks Rasa Dalam konteks Keadilan Dalam konteks Pemenuhan Hatrat Biologis Ini tentu Hikmah Tetasri Hikmah Daripada syariah Poligami Ini menjadi sesuatu Yang harus Diapresiasi Positif Nah soal Selingkungan Yang terjadi Di kalangan Pendeta Itu kan Sebagai Bukti Bahwa ajaran Allah itu Adalah Sebuah Solusi Tapi kalau Fenomena ini Kan mereka Tidak Mengimani Apa yang Dibawa oleh Rasulullah Kan orang-orang Kristen ini Kan Dia Secara umum Banyak Hal yang sama Dari yang Namanya Makan Babi Dari yang Namanya Berkitan Yang banyak Keras Sebenarnya Kalau Pendeta-pendeta Yang Jujur Dengan inti Ajaran mereka Hampir Bukan Dibilang 90% Lebih Sama Perbedaan Cuma Satu Mereka Tidak Mengakui Rasukan Nami Muhammad Udah Itu Itu Kalau Kalau Mau Mau Dilihat Untuk Fenomena Perselingkuhan Pendeta Henry Ini Sebagai Sebagai Bukti Betapa Ajaran Islam Dan Soal Poligami Disudut-sudutkan Itu Itu Pertanya Nanti Persoalan Waktu Saja Dan Kita Buktikan Bahwa Poligami Itu Adalah Hajaran Islam Buk Kameramen Iya Buk Al-Fian Lagi-lagi Memang Karena Pelakunya Bukan Islam Jadi Pemberitaannya Tidak Berlebihan Yang Saya Lihat Jadi Kalau Kita Anggeplah Ada Bapak Ustadz Karena Cerai Misalkan Padahal Bukan Selingkuh Karena Cerai Itu Digorengnya Buk Al-Fian Ketika Yang Melakukan Adalah Umat Islam Tokoh Islam Itu Buk Jamaahnya Bisa Sampai Berkurang Kemudian Media Bisa Memberitakan Dengan Waktu Yang Lama Tapi Ketika Non-Islam Atau Orang-orang Kafir Yang Melakukan Hal Tersebut Hal Yang Sama Itu Saya Lihat Tidak Ada Penggorengan Buk Al-Fian Tidak Digoreng Jadi Saya Melihat Memang Ini Semangat Islamophobia Atau Virus Islamophobia Di Indonesia Ini Terus Dihembuskan Buk Al-Fian Jadi Menurut Buk Al-Fian Letaknya Dimana Yang Lebih Parah Dala Buk Al-Fian Umat Islam Sendiri Yang Nonton TV Atau Yang Lihat Berita Berita Ini Mereka Jadi Kayak Tercuci Otak Oh Bener Ustaz Ini Ternyata Jahat Jadi Dia Fokus Terhadap Itu Tapi Ketika Ada Kasus Gereja Atau Pendeta Yang Kayak Begini Mereka Seolah-olah Lupa Ini Kenapa Buk Al-Fian Kalau Menurut Saya Pengetahuan Ini Kameramen Sudah Menjadi Pengetahuan Umum Jadi Kembali Ke Kita Kenapa Kita Melakukan Kegencaran Terhadap Pendeta Pendeta Itu Artinya Terang Informasi Itu Dengan Tembakan Tembakan Informasi Sangat Lanjutan Memang Ini Kita Lihat Mereka Di Backup Dari Aspek Kemijakan Dengan Polisi Tentang Moderasi Dengan Pencana Press Yang Sudah Dimaksud Nanti Kalau Kasus Ustaz Walaupun Hanya Sekedar Dikigit Nyamuk Akan Dibilang Dikigit Dinosaurus Gitu Gitu Benar Benar Dibuat Besar Besar Gitu Kan Tapi Saya Pikir Gini Untuk Apa Yang Antum Katakan Itu Saya Ingin Mengatakan Kita Harus Punya Apa Effort Kita Punya Kegencaran TFM Yang Lebih Kuat Untuk Mengatakan Pendeta Ini Gini Gini Karena Berita Itu Bisa Juga Dalam Bentuk Breaking News Bisa Juga Dalam Bentuk Bentuk Podcast Artinya Ini Bisa Kita Pesankan Untuk Kita Misikan Teman-teman Kita Yang Punya Channel Yang Punya Podcast Untuk Menyoal Ini Karena Bagaimanapun Mereka Orang-orang Muslim Yang Juga Terakhir Jendron Kepada 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 Berita-berita Itu Berita-berita Yang Kedua Mereka Mendapatkan Perlindungan Dari Sintum Hukum Yang Berlaku Yang Yang Paling Parah Kan Sebetulnya Ada Artik-artik Yang Berhubungan Dengan Dehidrasi Kepahaman Agama Betul-betul Harus Dipahami Bahwa Perang Ini Perang Pemikiran Huzul Fikri Kita Perbeda Kesepihakan Berita Dengan Kegencaran Perlawanan Informasi Akhirnya Keluhan-keluhan Begitu ya Yang Gak mungkin Memperbesar Habar Tentang Berita Mereka Kan Begitu Bukan Amin Ya Untuk Akhir Sesi Kali Ini Mungkin Ini Juga Buat Menjelaskan Kepada Masyarakat Bahwa Islamofobia Ini Memang Tidak Bisa Dibiarkan Karena Kesalahan Apapun Kelakuan Apapun Bisa Dilakukan Oleh Siapapun Dan Agamanya Apapun Ya Bung Alpian Karena Kayak Kasus Teroris Yang Bung Alpian Sering Sampaikan Diceramah Ketika Orang Islam Cuman Megang Buku Jihad Apa Dianggap Teroris Sedangkan Yang Bom Di Alam Sutra Tidak Disebut Sebagai Teroris Nah Ini Benar-benar Ada Misi Penghancuran Ya Nilai Apa Kitra Islam Tapi Karena Kondisi Kita Kayak Begini Terus-terusan Apa Yang Harus Kita Lakukan Apakah Kita Harus Lebih Berhati-hati Atau Kita Harus Tetap Pede Terus Atau Gimana Silahkan Yang Jelas Perkuat Hubungan Dengan Allah Interaksi Dengan Al-Quran Banyak Banyak Melakukan Penungan Karena Ini Memang Akhir Zaman Kalau Kita Saja Yang Kebetulan Takbirkan Allah Mengelola Channel Yang Juga Ditunggu Banyak Orang Kameramen Ya Yang Jelas Situasi Yang Kita Hadapi Hari Ini Membutuhkan Satu Kesadaran Inner Kesadaran Dari Kalangan Kaum Muslimin Bahwasannya Sikap Islamofobia Itu Adalah Ketakutan Ekspresi Ketidakberdayaan Ekspresi Ketidak Dimiliki Argumentasi Dan Ekspresi Takut Kalah Sebetulnya Buat Kaum Muslimin Kita Tidak Boleh Ragu Al-Hakum Mirab Bikafal Takuna Namin Al-Mumtarin Itu Terdapat Dalam Al-Baqarah Ayat 147 Kebenaran Itu Berasal Dari Allah Dan Oleh Karena Itu Jangan Engkau Ragu Ragu Jadi Persoalan Islamofobia Dari dulu Juga Dibilang Rasulullah Gila Inilah Itulah Macem-macem Dan Itu Semua Harus Dipahami Tanpa Kita Juga Lupa Kita Juga Mempelajari Dari Sumber Yang Benar Dengan Cara Yang Benar Dengan Keyakinan Yang Benar Dengan Aplikasi Yang Benar Untuk Menegarkan Kebenaran Sekian Dibacain Berita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima